Hai baik jumpa lagi bersama FWS 99 channel kali ini ada kerjaan ini speaker aktif merek-merek Oppo yoh Hai merek Niko 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 Hei speaker aktif ini nggak nyala ini kalau dices ini pakai jasannya ini lari jas lampunya kayak gitu abang hijau merah jok merah hijau gede-gede merah hijau merah hijau dan dia nggak nyala nih gitu-gitu begini bongkar aja ini speakernya ini baterainya sini dan kita coba ukur di sini nah ini baterainya ya ini yang jurusan ke baterai nikal kita ukur tegangannya hanya terukur 0,0 koma rake di sini 0,7 ya 0,7 biar gampangnya tak perlu legeri lepasin semua biar kelihatan kita coba ukurnya 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 apa ukur tuh kita cek 0,5 voltnya masuk nggak ada ya 5 voltnya ada warnanya disini kemudian kita coba ukur di kapasitornya ya kita pakai mode bus macam ini kita coba ukur di kapasitor ini disini disini nggak pasti termacem ini jadi masih ada tegangan ya jadi dia ngesot kita cari lagi disini nah sepertinya ini mencurigakan ini kapasitor ini sepertinya ngesot ya nggak fokus sih fokus 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 ini kapasitor yang ini jadi nomornya nggak ada kapasitor ngarang jadi disini ada kapasitor ya ini ngesot yang ini nggak kita kapasitor apa ini kita buang aja ya karena nomornya nggak ada hehehe yeet untuk kapasitor model seperti ini memang kadang short ya ya karena mungkin entahlah untuk kapasitor ini nggak ketok sih jadi kalau di tipi juga sama tipi-tipi yang model sekarang yang LED itu dia pakai kapasitor macam ini macam ini macam ini macam ini yang nggak ada tulisannya hehehe ini ini nah ini kita coba lepas apa dia masih ngesot ini kapasitornya udah tak lepas ya kecil banget ini oke kalau kita ukur susah ya nah dia ngesot nah dia ngesot ini tempatnya tadi disini disini nah dia udah nggak ngesot sekarang kita coba pasang casernya ya pasang casernya pasang casernya nah lampunya masih kedi-kedi bro tapi udah nggak kayak tadi sih hehehe sekarang kita coba ukur tegangannya tegangan disini tegangan disini tegangan disini tegangan disini kita ukur kita coba ukur ya tegangannya disini nah tegangan disini nah tegangannya sudah 8,5 volt kemudian kita coba hubungkan ke soket baterai soket baterai kita coba pasang dan lampunya tidak gede lagi artinya tegangan masuk kita coba ukur aja tegangannya masuk tegangan disini di baterainya ya baterai terukur 7,9 kemudian kita coba pasang spekernya ini ini kemudian kemudian display ini saklar saklar ini ya satu sini kita coba hidupkan apakah dia menyala dan ternyata nyala jadi kesimpulannya terus akan di kapasitornya ya kapasitor yang kecil tadi yang shot begitu jadi kenapa speaker ini tidak berbunyi karena ada shot di kapasitor tadi makanya dia nggak bisa di charge dan tidak berbunyi setelah dilepas kapasitor kita nyalain speaker buka dia kembali demikian video kali ini sampai berjumpa lagi bye bye Terima kasih.